Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terkadang aja Tapi kebanyakan Waktu sih sama sih temen-temen ya Nah kita cek langsung ke sininya ya Ada punch damage Berarti efek PX ya Iya lah temen-temen Kalo kalian pegang palu Gak punya efek PX mah bikin malu gitu kan Oh iya kita belum cek infonya tadi by the way Kita liat dulu Silahkan dibaca temen-temen Kalo kalian penasaran Sama isinya apa gitu Jadi aku lebih kayak gitu temen-temen ya Waktu nge-break dirt Gak ada sih Cuman dia lebih heboh gitu ya Minimal Dia ada kayak Ya lebih heboh aja Kalian bisa liat sendiri lah Perbedaannya tadi kan Jadi dia lumayan oke temen-temen Menurut gue ini bagus Sama yang harpa tadi Juga bagus gitu yang harp Dan kita bakal langsung lanjut Ke item-item berikutnya Next kita punya yang namanya Mister Gronopoly Suitcase Berarti koper gitu ya temen-temen ya Kayaknya sini ya Grop Kecil banget Ini ada efeknya gak temen-temen Ntar kita cewek info dulu Sabar sebentar temen-temen ya Gak niat buat deskripsi memang Orang Ubisoft nih ya Udah males kayaknya ya Nah coba jalan temen-temen ya Jalan Oh orang kaya temen-temen ya Di kopernya banyak duit Jadi ketika jalan Saking banyaknya duit Saking kayanya Berjatuhan temen-temen Memang Sultan jalan Gak ngotak gitu Nah ketika dia mungkul Ditampol pake duit Temen-temen ya Ini Kalo pengen ditampol Ditampol barang seperti ini Paling mantep temen-temen Kalian ditampol Langsung auto kaya gitu Tapi gue liat tadi Waktu meledaknya Keluar duit temen-temen ya Wah mantep ini Khusus untuk orang-orang kaya Mantep temen-temen Tapi sayang banget deh Efeknya Gimana gue bilangnya Sayang gitu Kenapa dia taroknya Ke item yang kecil banget Jadi kayak Ketika jalan tuh Kurang keren gitu temen-temen ya Tapi Mungkin kalo kalian Pasangin set Kayak Set-set orang kaya gitu Temen-temen ya Pegang Tas kantoran Atau Koper gitu Kayaknya keren sih temen-temen ya Bisa sih Dan lemparnya duit gitu Ini kalo digabung sama Money Aura Duitnya banyak banget Temen-temen ya Jadi orang kaya langsung Kita cek dulu temen-temen ya Kita terlalu banyak ngomong Tentang duit gitu Coba gue punya banyak duit Nah Ada punch range juga Kok dari tadi Punch range nya banyak banget Temen-temen ya Satu Sabar Satu Dua Tiga Ya tiga hit temen-temen ya Tiga blok maksudnya Kalo empat blok Memang terlalu OP Menurut gue Jadi ya Overall Sangat bagus Walaupun dari penampilan fisiknya Biasa banget temen-temen ya Kecil banget Tetapi kalo di efeknya Gue suka sih Soalnya dia warna hijau Cocok banget sama Efek ini ya gitu Sama event ya Tema event St. Patrick ini kan memang Ijo sama emas gitu Liat aja di backgroundnya temen-temen ya Ijo Emas Sama pelangi gitu Jadi ya Masih masuk Dalam tema gitu Next Kita punya item yang namanya Irish Wolfhound gitu ya Wolfhound berarti ini ya Jadi kayak Binatang anjing gitu temen-temen ya Doggy ya Doggy Dan Ini kakinya kok panjang banget ya Atau otak gue doang gitu Yang agak aneh mikirnya Nah jadi kita liat temen-temen ke infonya ya One of the largest dog out there Besides Cliff Oh berarti Oh gak tau sih temen-temen Gue gak tau ini anjingnya bener ada atau enggak Tapi ya mungkin ada ya Kalo kalian sempet tau kalian pelihara temen-temen Komen di bawah gitu Jadi dia jalan Kita pegang tulang gitu ya Jadi kayak Kartun-kartun gitu Anjing ikutin tulang gitu ya Dan efeknya kok gak ada yang spesial Uh Galak temen-temen ya Ternyata Kalian liat Kalian liat mukanya gitu Matanya jadi merah gitu ya Tiba-tiba jadi zombie gitu ya Tiba-tiba dia pengen bunuh orang dia Jadi anjing peburu gitu Wah Padahal jalannya lucu-lucu gitu ya Nah kita langsung cek ke infonya Temen-temen siapa tau ada efek gitu Gak ada ya Berarti dia tipenya seperti pet aja gitu Dia mirip sama Apa sih Wolf Apa sih Ice Apa sih Husky ya temen-temen ya Yang Aduh gue lupa nama pet yang ada di Di Grotopia Dia juga ketika kita pukul Matanya jadi merah gitu Jadi marah dia ya Jadi kurang lebih kayak gitu Sayang banget Coba dia bisa lempar tulang gitu temen-temen Terus dia lari ke tulangnya Itu kan lebih keren gitu kan Next Kita punya item baru Yang namanya Rainbow Cloud Rider gitu ya Warna pelangi gitu temen-temen Nah ini ya Kok Kok aneh banget Kalian liat kakinya temen-temen Kalian liat kakinya nih Sama awannya nih Kayak masih ada gap gitu loh Masih ada space kalian liat tuh Kita tuh gak nginjak awannya gitu Harusnya orang yang gettingnya tuh Mungkin diturunin dikit Biar kakinya tuh di dalam awan gitu kan Kayak seluncur di awan Ini malah kayak Ini gak tau temen-temennya apa Mungkin karena masih di beta mungkin ya Belum sempurna Dan warna pelanginya kok pucet banget temen-temennya Gak kayak pelangi yang di Itunya Di background ya Warnanya kok kayak Gak niat gitu loh Tapi ya Terserah sih Siapa tau kalian suka Yang warna-warni gitu RGB Nah kita cek ke infonya temen-temennya Kayak gini Dan kita liat ke efek sininya Gak ada Oh ada Rainbow Cloud Oh speedy temen-temennya Speedy lumayan Berarti ya Yang namanya pengganti sepatu Ketika dia mukul Gak ada apa-apa temen-temen Ketika loncat ya Cuman kayak Sedikit sprinkle-sprinkle aja gitu ya Jadi yang gak ada yang spesial Untuk gue Dan ya seperti itu Lanjut ke item berikutnya Kita punya yang namanya Shamrock Sea Temen-temennya Yang mana itu Shamrock Sea Itu yang mana Oh ini dia Kursi temen-temennya Kursi yang ada Kayak Daun clovernya gitu loh Tapi ini keren loh temen-temen Bentar gue Kok gak bisa duduk Gak ada komen duduk temen-temennya Apa memang Oh mungkin karena masih di beta Temen-temennya Mungkin masih belum sempurna Belum bisa didudukin Soalnya kayak Gue gak pernah liat barang di GT Bentuknya kursi gak bisa didudukin gitu Kayak gak masuk akal Iya gak sih temen-temen kan Kayak Apa gunanya punya kursi Gak bisa didudukin gitu Jadi hiasan ya Gak logis Jadi ya Ini infonya Kalau kalian yang penasaran Pendek banget ya Gak ada niatnya sama sekali Next Kita punya Salmon of Knowledge Blok lagi berarti ya Ini dia Kayak patung gitu Kok ini lebih mirip Ikan hiu deh Pada salmon Kok salmonnya gemuk banget Gitu aneh ya Check info The smartest fish in the ocean Oke Fair enough Kalau dipukul gak ada apa-apa Jadi ini hiasan temen-temennya Ini udah barang-barang hiasan gitu Next Kita punya Shepard's Pie Block Ini temen-temennya Shepard's Pie Block Ini mungkin Makanan temen-temennya Oh ini bisa Bouncy-bouncy gitu temen-temen Bisa Bisa gantiin mushroom Tapi dengan Bentuknya lebih keren Dan lebih elite gitu Nah kurang lebih kayak gitu temen-temen Nah kita cek ke infonya dulu Bye-bye to the shepherd spy Ya seperti itu temen-temen ya Memang deskripsinya pendek-pendek sekarang Next kita punya Lucky Lizard Head Jadi dulu namanya Lucky Wizard Head Sekarang ada yang baru namanya Lucky Lizard Head Temen-temen ya Dikasih Ini apa sih temen-temen Gue pengen bilang Biawak Tapi ini bukan Biawak gitu Salah Kadal Kadal Biawak Kadal temen-temen Kadal Warna hijau Lumayan lucu sebenarnya ya Dan dia itu geraknya secara aktif gitu A lizard that brings you good fortune Nah Pembawa hoki temen-temen Jadi kalau kalian pengen gacha Jangan lupa pakai topi ini temen-temen Yang auto menghoki gitu Efek pukul gak ada Gak mungkin sih topi ya Mungkin ini salah satu barangnya Mungkin gak terlalu mahal Efeknya juga gak ada temen-temen Jadi ya memang pure hiasan doang Next kita punya yang namanya Money hair temen-temen ya Rambut duit Rambut orang kaya Tapi kok Kok dia gak gerak ya temen-temen ya Kok gak gerak ya Coba Kayak ketiup angin gitu temen-temen Pasti lebih keren gitu These are some expensive highlights Cuman gue sayang banget gitu Kenapa dia gak itu ya Gak ada efeknya ya Dan rambutnya tuh gak gerak gitu Statis banget Agak kecewa temen-temen Sebenernya Kalau rambutnya ketiup angin Pasti lebih keren gitu kan Next kita punya yang namanya Levish shades temen-temen ya Kacamata Kacamata duit Memang tahun ini Duit terus ya Kacamata ya Ini kok matanya Matanya masih ngebak Temen-temen kalian liat tuh Matanya masih keluar dari kacamatanya gitu Mungkin kacamatanya kurang naik gitu ya Nah Ya namanya beta temen-temennya Belum sempurna juga Cek ke bagian ininya dulu sabar ya Ke bagian info It's all about the money 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 Ya Sesuai ekspektasi temen-temen Next kita punya Ye Old Tavern Ye Atau apa sih namanya Ye Old Tavern Tavern door Sama Oh jadi ini kayak bahan bangunan gitu temen-temen Ini mungkin kayak bentuk Ah ini dia Kayak rumah-rumah gitu ya Nah jadi kayak gini sama doornya mungkin Jadi ya ini kayak hiasan gitu loh Kalau kalian pengen bangun Kayak rumah-rumahan gitu Backgroundnya boleh banget ya So gue lebih kayak gitu aja Jadi temen-temen untuk video kali ini Jujur item-itemnya Ada beberapa doang yang pakaian Sisanya kebanyakan blok Tapi ya gue rasa blok-bloknya lumayan oke Pakaiannya ada beberapa yang mengecewakan Ada beberapa yang bagus juga Tetapi ya Jujur Secara pribadi menurut gue ya Itemnya tuh gak terlalu spesial gitu Event kali ini ya Kecuali mungkin harp Sama yang Palu ini temen-temennya Ini sih masih oke ya Sama ini nih Gue suka ini efek ini sih Yang Apa sih namanya? Tas Misalnya banyak duit ya temen-temen Auto mengkeren gitu So gue lebih kayak gitu aja temen-temen Untuk video kali ini Kalau kalian punya kritik nasaran Atau punya pertanyaan Jangan lupa komen di bawah gitu Gue bakal bantu jawabin tentunya Dan seperti biasa Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Gue bakal kembali lagi Dengan video-video profit ke depannya So Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya